Halo Studio Lovers, kemunculan Charlie di dunia hiburan tanah air sebagai vokalis berawal dari band bernama ST-12. Sosoknya pun pelan-pelan menjadi idola baru karena dianggap memiliki ciri khas tersendiri dan autentik yang membedakannya dengan banyak vokalis lainnya. Hal inilah yang menarik penggemar untuk ikut larut dalam alunan musik yang dibawakan oleh bandnya. Selama bersama ST-12, tidak terbantahkan bahwa Charlie lah yang mendominasi terciptanya lagu-lagu hits band Melayu tersebut. Nah, keluar dari band ST-12 dan membuat setia band. Bagaimana kabar dan nasib Charlie saat ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Muhammad Charlie Van Houten atau yang akrab di Sapa Charlie pada tahun 2021 lalu, sempat geram karena persoalan nama. Sempat dalam situs Wikipedia, nama asli Charlie dicantumkan bernama Muhammad Kasmali Parli, yang membuatnya sering dibully di media sosial. Padahal, Charlie sendiri membantah dan memiliki data kalau sejak lahir, ia memiliki nama yang sekarang dikenal oleh publik. Nah, Charlie sendiri di Studio Lovers lahir di Cirebon 5 November 1982. Ia adalah anak dari pasangan Sugandri dan Tuti Hartika. Sejak kecil, Charlie tinggal di Cirebon. Masa kecilnya dihabiskan di SD negeri Tersana I Losari, Cirebon. Di sekolah ini, Charlie Van Houten menemukan bakatnya bermain musik. Saat duduk di kelas 3 SD ini, ia mulai tertarik belajar bermain gitar. Bakat seni ini juga turun dari sang nenek yang dikenal sebagai seorang sinden. Di usia yang ke-16 tahun, Charlie bersama kawan-kawannya mulai membentuk band. Lalu, Charlie pun akhirnya memutuskan untuk merantau demi menempuh pendidikan di jurusan seni di Universitas Pasundan, Bandung pada tahun 2000. Dari kota ini, jiwa bermusik Charlie semakin terbentuk dan mulai menjajal panggung dari satu kafe ke kafe lainnya untuk bertahan hidup. Nah, karir bermusik Charlie semakin bersinar di studio lovers, setelah ia bertemu dengan Pepep, Imam Rose, dan Pepeng di Bandung. Mereka sepakat membentuk band yang bernama ST-12. Lewat band ini, Charlie terus mengasah insting dan intuisinya menulis gerik lagu. Nah, dari tangan dingin Charlie pun akhirnya melahirkan lagu-lagu hits ST-12 di tahun 2000-an. Nah, karena itu, sepanjang perjalanan karir nge-band Charlie bersama ST-12 diketahui lebih dari lima album musik terbit dengan tema utama seputar romansa. Tak dipungkiri, Charlie bersama ST-12 melalui jalan yang cukup panjang dan penuh cobaan. Meski begitu, album pertama mereka bisa dikatakan sukses. Mereka dilirik oleh beberapa label. Memilih genre pop Melayu membuat band ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Nama Charlie pun kian populer setelah membawa ST-12 menjadi band besar pada masanya. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Charlie semakin meledak dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti, Biarkan Aku Jatuh Cinta, Puspa, Cari Pacar Lagi, dan sebagainya. Sayang seribu sayang di studio lovers, band ini tidak bertahan lama. Konflik internal membuat Charlie dan Pepeng memutuskan hengkang dari ST-12. Keluar dari band yang membesarkan namanya, Charlie dan Pepeng akhirnya mendirikan setia band pada September 2011 dan mengeluarkan lagu perdana mereka yang berjudul Satu Hati pada tahun 2012. Nah, selain dikenal sebagai vokalis, Charlie juga dikenal sebagai pencipta lagu yang andal. Beberapa artis pernah dibuatkan lagu olehnya. Bahkan, ia juga terlibat dalam dunia seni peran dan menciptakan lagu untuk beberapa film. Nah, terlepas dari situ, gaya Charlie yang lain dari kebanyakan vokalis juga membuat dirinya mudah untuk dikenal. Setelah mencari berbagi konservation, Charlie akhirnya memantapkan pilihannya. Ia memilih untuk tampil dengan rambut belah tengah lengkap dengan anting ala emak-emak. Nah, anting dan model rambut belah tengah inilah yang akhirnya identik dan menjadi identitas Charlie sejak muncul bersama band ST-12 sebagai vokalis. Dengan menyebut dua hal ini, maka mau tidak mau di studio love wars, orang akan mudah mengenal bahwa itu ciri khas Charlie. Yang ternyata di cek per cek ada cerita unik terkait asal-usul tampilan Charlie yang ikonik ini. Nah, semua berawal ketika Charlie hendak syuting videoklip perdana. Ia merasa dirinya tidak cukup ganteng, sementara banyak vokalis yang ganteng. Ia juga menganggap cara bernyanyinya biasa saja, sementara di luar dirinya, ia melihat banyak orang yang memiliki skill bernyanyi yang bagus. Berkat sering bergaul dengan para pemain teater, Charlie pun mengerti bagaimana menemukan titik fokus yang bisa menjadi perhatian orang sekitar. Nah, ternyata nih, gaya rambut belah tengah Charlie juga sempat dikomplain dan ditentang oleh tim, khususnya produsernya yang kemudian Edie minta berubah tampilan ketika lagu berikutnya. Hal tersebut bisa dilihat nih ketika ST12 syuting lagu rasa yang tertinggal, di mana Charlie merasa potongan rambut cepatnya kayak abri, dan saat syuting itu juga antingnya diminta untuk dicopot. Namun lucunya nih, studio lovers, kata Charlie, timnya tersadar, bahwa mereka melihat Charlie menjadi sosok yang berbeda seperti bukan Charlie yang biasa. Pada akhirnya, antinga lemah-mah pun kembali dikenakan oleh Charlie dan ternyata berefek pada karir ST12 yang semakin melejut setelahnya. Sebagai musikus, Charlie von Houten juga tidak lepas dari ingar-bingar kancah politik. Ia sempat mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018 lalu, untuk mendampingi Ridwan Kamil yang kini terpilih menjadi gubernur. Namun, pencalonannya batal. Dari semua perjalanan kehidupan Charlie studio lovers, tentu saja ada sosok penting yang selalu setia mendampinginya. Itu adalah sang istri. Nah, Charlie menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Regina Irawan yang kini memutuskan berjilbab. Dari rumah tangga mereka sejak tahun 2004 silam, dua buah hati telah lahir, yakni Muhammad Rustu Gibran Van Houten dan Asmara Naca Manung Galing Gaulagusti Kaula. Untuk anak pertama, Charlie dan Regina, yakni Rustu, bakat bernyanyinya sudah semakin terasah. Ia kerap tampil berduet dengan Charlie di banyak acara musik. Di tengah wabah pandemi 2021 lalu, Charlie bahkan menjajaki bisnis baru berupa rokok kretek produksi dalam negeri. Produk rokok tersebut ia beri nama VHT Gold. Nama VHT sendiri di studio lovers bukan kepanjangan dari Van Houten, nama belakang Charlie. Melainkan VHT ini merupakan singkatan dari vision, heart, dan taste yang mewakili ciri khas rokok kretek milik Charlie. Tidak hanya rokok, pada tahun 2022 lalu bersama sang istri, Charlie pun juga merambah dunia bisnis kosmetik dan perawatan tubuh dengan nama Charlie Kustik Body Care. Charlie mengatakan ide bisnis tersebut bermula ketika dirinya membangun akun YouTube Charlie Kustik yang belakangan berganti nama menjadi MD Global. Nah dari segala aktivitas yang dilakukan oleh Charlie, ia merasa kehadirannya masih dinantikan oleh para fans. Hmm, emang super kreatif ya Charlie ini studio lovers? Oke di studio lovers, itu adalah informasi tentang kehidupan Charlie Van Houten. Nah cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.